Sudah mati-matian banting tulang, Ayu Ting Ting justru dikatai begini oleh Umi Kalsum. Dasar lo anak malu-maluin. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Nama Ayu Ting Ting rupanya terus menghiasi panggung hiburan tanah air setiap harinya. Tak heran jika pelantun lagu, alamat palsu, itu tak pernah lepas dari sorotan publik. Pedangdut yang digadang-gadang memiliki honor tertinggi di Indonesia itu memang dikenal sangat menyayangi keluarganya. Ayu Ting Ting diketahui sangat sibuk bekerja untuk menghidupi keluarga besarnya. Sudah mati-matian kerja keras. Beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting bikin heboh saat ngaku tak ada uang. Sebagaimana diketahui, aksi pamer saldo sedang marak dilakukan oleh sejumlah selebriti tanah air. Aksi pamer saldo biasanya dilakukan oleh sejumlah artis untuk ditayangkan di konten Youtubenya masing-masing. Menanggapi fenomena pamer saldo di kalangan artis, Ayu Ting Ting mengaku tidak tahu harus berpendapat seperti apa. Waduh saya enggak tahu harus komen apa ya, enggak tahu deh, kata Ayu Ting Ting. Di sisi lain, Ayu Ting Ting berujar, dirinya enggak menunjukkan isi saldo ATM-nya saat diminta oleh artis lain. Sebab, ibu satu anak tersebut mengaku tak memiliki uang sebanyak artis lainnya yang diketahui bisa mencapai miliaran. Janganlah, saya mah enggak ada uangnya, ujar Ayu Ting Ting. Uang saya ada di orang tua saya semua, jadi percuma cek ATM saya, juga enggak ada uangnya, jelas Ayu. Kendati demikian, ia tak menyatakan bahwa aksi sejumlah selebriti yang pamer saldo bukanlah tindakan yang tak berfaedah. Tak hanya mengaku tidak ada uang, tetapi Ayu juga akui pernah alami kejadian memalukan saat berbelanja. Meski dikenal sebagai penyanyi dangdut sukses dan berduit, namun rupanya Ayu pernah hampir tak bisa membayar belanjaannya yang totalnya sejumlah 10 juta rupiah. Hal itu ia ungkapkan pada sebuah acara infotainment di stasiun televisi swasta. Kejadiannya udah lama, waktu itu lagi belanja. Kan kalau belanja main ambil-ambil aja tuh. Sampai dihitung nominalnya 10 juta rupiah. Ungkap Ayu. Karena yakin ATMnya bisa diandalkan sebagai alat pembayaran. Ayu pun tak membawa uang tunai saat berbelanja. Namun saat dua kali kartu digesek ia tetap gagal membayar. Rupanya, saldo ATM yang ia bawa itu tak ada isinya. Alias 0 rupiah. Padahal belanjaannya sudah tertumpuk di meja kasir. Aku nggak pernah ngecek duit. Gue nggak tahu duit gue jumlahnya berapa. Nah, tiba-tiba gue belanja di mall. Gue pikir duit gue di ATM banyak. Belanja total 10 juta rupiah. Antrean kasir panjang banget. Transaksi pertama deklen. Aku pikir salah pin. Kedua juga gagal lagi. Akhirnya aku minta izin ambil duit cash dulu. Nggak bisa bayar soalnya. Gue ke ATM ternyata pas gue cek saldonya kosong. Langsung gue telpon bunda. Bunda yang dimaksud Ayu tak lain adalah ibunya Umi Kalsum. Rupanya selama ini Umi Kalsum lah yang mengendalikan keuangan Ayu. Mendengar anaknya malu. Umi Kalsum pun marah. Malah dimarahin sama dia. Dasar lo anak malu-maluin. Belanja berapa? 10 juta rupiah. Nih gue transfer periksa dulu saldonya. Ujarnya lagi. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax